Intro Iya, karena memang ini Cesar pertama kali ya Karena anak pertama kedua Semua jalurnya normal Yang nervous pertama itu istri Karena dia baca-baca di artikel Di berita-berita Tentang Cesar plus minusnya itu kan ada Sebenarnya aku Berusaha untuk normal Ya nanti lagi ya Karena kenapa mau normal Aku pengen anak banyak Kalau bisa sih tiap tahun lahir Maunya seperti itu Tapi kan kalau sesar mesti berjarak Saya bilang sama dokter Kemungkinan normal bisa gak dong Untuk bayi kembar? Bisa Tapi dengan syarat Dan ketentuan yang sudah ada Jadi mendekati lahiran Biasanya salah satu kepala bayi Dari dua Yang satu sudah dibawa Itu kemungkinan sangat bisa Jadi Ini harus Harus cepat dikeluarkan Alhamdulillah Mas udah operasi ya Gimana perasaanmu Surah operasi? Mangis dulu Di tempat janji baju Karena Apa namanya Mungkin gak terlalu banyak searching-searching kali ya Itu kekurangannya itu Katanya kalau ibu ibu melahirkan Di hamba itu Jangan suka searching-searching deh Nanti bakalan stress gitu Ternyata ya bener juga gitu Karena nanti Apa namanya Akan berpengaruh Sama Kita yang menghadapi operasi gitu Tapi Menurut aku sih ya wajar aja ya Karena itu pengalaman baru Biasanya lahiran normal Terus Lahiran sesar Yang perut harus di Di belah tujuh gitu kan Ya pikiran pasti kacau Tapi ada yang unik lah teman-teman Biasanya kan masuk orang operasi itu Dokternya di yuk Oh Emang pernah operasi Nah biasanya kalau nonton di TV kan gitu di yuk Tapi pas masuk ruang operasi kemarin Enggak ya dok Santai itu ngobrol-ngobrol biasa Cerita-cerita biasa Kayak gak ada operasi gitu Ntar dokter Eh gimana kemarin Dalam hati Dalam hati Eh memang Begini ngobrol ya di ruang operasi Kok gak ada suasana tegar Atau memang Itu salah satu tips Biar tidak menciptakan ketegangan pada kami Karena aku juga ngobrol di desa aja Paling nanti Bu Indri Santai ya Gak sakit kok Paling seperti di goncang-goncang aja Nah gitu kan Jadi Support itu yang betul-betul bikin istri lebih tenang Lebih-lebih yang lebih menenangkan itu Karena ada suaminya di sisinya Gitu ya Jadi saya harus cancel pekerjaan Karena kemarin saya berada di Pulau Sebatik Pulau terpencil yang di Kaltara Harus dua speedboat kesana Karena memang Memang sudah Emergen saya harus pulang Saya mesti pulang Tiba malam Besok paginya Sudah masuk operasi Saya sangat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax